Berikut adalah hasil perempat final Indonesia Open 2024 sesi pertama. Di perempat final ganda campuran, Dejan Ferdinand Shah, Gloria Emanuel Wijaya harus kalah dari pasangan Thailand, Decapol Puah Faranukroh, Sapsire Taeratanachai dengan skor 16-21 dan 17-21 dalam durasi 41 menit. Jiang Zhenbang, Wei Yaxin berhasil mengalahkan sesama ganda campuran China, Feng Yanze, Huang Dongping, dengan skor 21-17, 11-21 dan 21-16 dalam durasi 57 menit. Di perempat final tunggal putra, Carolina Marin berhasil mengalahkan pemain China, Han Yue, dengan skor 21-18 dan 21-16 dalam durasi 27 menit. Chen Yufei berhasil menang atas sesama tunggal putri China, Sung Suoyun, dengan skor 21-15 dan 21-17 dalam durasi 37 menit. Sementara itu, pertandingan perempat final sesi kedua akan dimulai pada pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Di sesi kedua, pemain Indonesia, Gregoria Mariska Tunjung, akan melawan pemain China, Wang Ziyi. Pertandingan Gregoria dimulai sekitar pukul 15.10 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua pemain adalah 2-3 untuk keunggulan Gregoria. Di match terakhir court 1, ganda putra Indonesia, Muhammad Sohibul Fikri, Bagas Maulana, akan melawan wakil Denmark, Kim Astrup, Anders Karup Rasmussen. Pertandingan Fikri-Bagas dimulai sekitar pukul 19.20 waktu Indonesia Barat, dan head-to-head kedua ganda putra adalah 0-4 untuk keunggulan Kim Astrup, Anders Karup Rasmussen. Dan berikut adalah, order of play, pertandingan perempat final, Indonesia Open, sesi kedua, court 2. Di pertandingan lainnya, di match ke-8 court 2, ganda putra Indonesia, Sabar Karyaman Gutama, Muhammad Reza Pahlevi Isfahani, akan melawan wakil Chinese Taipei, Li Jiehui, yang pohesuan. Pertandingan Sabar Reza, dimulai sekitar pukul 17.40 waktu Indonesia Barat, dan head-to-head kedua ganda putra adalah 1-0 untuk keunggulan Li Jiehui, yang pohesuan. Terima kasih telah menonton!